Halo semua, kali ini saya akan membuat video unboxing dari Blu-ray Crystal, Blu-ray BR950. Sebelum kita buka isinya, mari kita lihat di bagian bawahnya. Nah, seperti yang kita bisa lihat, Crystal Blu-ray Crystal ini mendukung DIVX, DIVX, HDMI Full HD, DTS HD, Audio DTS HD, Dolby True HD, CD Ripping, dan BD Live. Nah, ini Blu-ray Black Playback dengan resolusinya, lalu playback this format. Dan Blu-ray ini juga region free, mau Blu-ray bisa dan tidak ada proteksi synavia, tapi itu nanti kita buktikan. Lalu High Definition Video Output Audio Format, ini Multimedia Files Compatible with USB Support, USB Host, bisa pakai Hard Disk, Audio DAC, Disk Format, BD ROM, blablabla, seperti yang kita bisa lihat. Ini bagian samping, sama penjelasannya, dan ini juga sama. Oh iya, Blu-ray Crystal ini berasal dari Cina. Ini juga saya lihat di kaskus, sangat bagus untuk bagi yang bingung dengan Blu-ray player, dan HD media player. Kita buka dulu, ambil lingkusan. Oke, ini dia, Blu-ray-nya. Mari kita buka dulu. Untuk harga, bisa di putih di bagian keterangan di bawah. Ini dia, kita buka. Sekarang, ini burunya kecil. Di karenakan cahaya yang cukup gelap, jadi kita lanjutkan di sebelah, di kasur. Nah, ini bagian depan. Lalu ini, di install Blu-ray 950, Blu-ray DS, DVD player, logo Blu-ray, ini tombol nyala. Lalu ini, ada USB, ada Stop, Play, Open. Oke. Lalu ini bagian samping. Dan ini bagian belakang. Ada Coaxial, Video, R-O-D-O-L, terus ada LAN, bisa pakai LAN, HDMI, USB. Dan ini... Entah kenapa ada Java ya, saya kurang ngerti. Karena ini prep untuk saya. Dan ini dia, DVD-nya. Untuk kabel, Ternyata tidak dapat kabel HDB, saya sekali. Tapi untuknya, saya punya kabel HDB. Memo. Install. Setelah. Tepuknya. Lalu EOS. Balik sini kabelnya. Ini untuk dibalik. Dan baterai. Baterai untuk... Tidak fokus. coba gini, yaudah ini intinya bagai untuk remok dan yang terakhir adalah buku manual buku manual dengan bahasa indonesia itu saja dari saya semoga bisa membantu terima kasih, dadah